Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Arbina Donosmito yang berada di pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat pagi Arbida, apakah sidang sudah dimulai dan apa agenda pada hari ini? Baik selamat pagi Gema dan juga pemirsa saatnya saya sedang berada di pengadilan Tipikor, yaitu yang berada di pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana nanti pada hari ini, di mana pukul 10 waktu Indonesia Barat, jika sesuai rencana akan diadakan sidang lanjutan bagi terdakwa kasus pengorupsi proyek BTS 4G, yaitu terdakwa Joni J. Pelati, di mana dalam agenda sidang lanjutan ini akan ada putusan selah, di mana nanti Majelis Hakim akan membacakan putusan selah terhadap terdakwa Joni J. Pelati. Dan putusan selah ini dilaksanakan setelah sebelumnya Jaksa Penuntut Umum sudah menanggapi nota keberatan atau eksepsi Joni J. Pelati pada tanggal 11 Juli, yang di mana eksepsi tersebut telah dilayangkan pada tanggal 4 Juli 2023 lalu. Dan pembacaan putusan selah ini tidak hanya akan dibacakan untuk terdakwa Joni J. Pelati, namun juga akan dilakukan bagi dua terdakwa lain, yaitu mantan Direktur Utama Bakti Kominfo, yaitu Anang Ahmad Latif dan juga tenaga ahli UDEF UI, yaitu Yohan Suryanto. Dan tiga terdakwa dalam perkara ini pun juga menolak dakwaan JPU, yang menyebutkan bahwa ketiganya, ketiga terdakwa tersebut telah merugikan negara hingga mencapai 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi proyek BTS 4G. Dan jika sesuai jadwal seperti yang sudah saya sebutkan tadi, memang akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Ruang Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Tipikoran Jakarta Pusat. Namun hingga detik ini, kami juga belum melihat adanya kedatangan dari ketiga terdakwa termasuk juga terdakwa Joni J. Pelati pun beserta dengan kuasa hukumnya. Namun memang timnya dia juga sudah hadir sejak pagi hari hingga saat ini untuk menantikan kedatangan dari ketiga terdakwa tersebut untuk nantinya akan menghadapi sidang putusan selah pada hari ini. Dan terkait dengan putusan selah ini adalah putusan yang diadakan sebelum hakim nantinya akan memutuskan perkara, yaitu yang memungkinkan atau memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara pemirsa. Sehingga artinya nanti untuk putusan selah hari ini Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini akan memutuskan apakah nantinya persidangan ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian ataupun tidak. Nantinya juga hakim akan memutuskan menerima atau menolak eksepsi yang sudah diajukan oleh Joni dan juga tim pengacaranya pun juga termasuk kedua terdakwa lain dan juga kuasa hukumnya. Kemudian nanti jika eksepsi yang dilakukan ini oleh terdakwa ditolak maka sidang akan dilanjutkan dan juga hakim akan menanyakan kepada jaksa penuntut umum apakah akan melakukan pembuktian atau tidak. Namun jika nantinya eksepsi yang diajukan oleh terdakwa ini diterima oleh majelis hakim maka hakim akan menyatakan sidang ditutup. Dan sebelumnya juga Joni C. Plate ini menembantah tudingan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa ia menerima uang dan fasilitas sebanyak 17,84 miliar terkait dengan dugaan korupsi pembangunan BTS 4G. Dan Joni C. Plate ini sebagai terdakwa membantah dirinya mengetahui hal tersebut dan juga mengetahui adanya pemberian uang tersebut. Ada pun juga seperti diketahui pemeriksa Joni C. Plate dan juga terdakwa lain ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Bakti Kominfo dan juga Joni C. Plate dan juga terdakwa lainnya ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus hingga menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 8 triliun rupiah. Demikian yang dapat kami sampaikan Gema dan juga pemirsa jika nanti akan ada update informasi yang kami ketahui akan kami sampaikan kepada Anda segera kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Arbida, selamat kembali bertugas.